Bunda-bunda saya itu pada saat jadi mualaf saya gak tau yang namanya Al-Quran. Yang saya tau saya cinta sama Mas Aji, Mas Aji yang ngelamar tiga kali ditolak, akhirnya harus kawin lari, saya nih yang biasa tuh setiap minggu ke gereja, gak cuman ke gereja, saya itu aktif mau ibadah apapun gitu ya di daerah saya, itu saya ikut, saya guru sekolah minggu, saya aktif di ibadah remaja, saya kalau ikut cerdas-cermat Alkitab selalu insya Allah pada waktu itu tuh saya juara, karena opah saya itu adalah pendeta emeritus, pendeta yang 75 tahun mengabdikan dirinya untuk melayani. Jadi kalau bicara soal kenapa saya sampai saat ini tuh insya Allah yakin dengan Allah dan Al-Quran, karena sesungguhnya saya melihat ayah saya. Jadi kalau misalkan ini nih jerujinya, saya pasti akan menggeserkan badan saya sedikit agar supaya saya bisa membaca Al-Quran. Karena kalau misalkan kita pasang lampu pasti yang lainnya komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kayaknya gak ada masalah ya pas jawab salamnya gitu. Bahagia ibu-ibu. Wah Alhamdulillah berarti gak ada pertanyaan lanjutan. Berarti kalau bahagia gak ada masalah. Bahagia ada masalah? Masalah apakah? Utang? Gak ada. Masalah suami? Masalah suami? Masalah suami? Ada yang tidak, ada yang iya gitu ya. Gak apa-apa namanya rumah tangga itu pasti up and down. Gak mungkin rumah tangga itu tuh waduh dari awal pernikahan sampai hari ini tuh gak ada masalah. Pasti ada. Ada masalah dengan suami? Suami. Kan lebih jujur lebih enak. Kalau jujur itu sebenarnya selesai menyelesaikan masalah. Kadang-kadang itu yang bikin kita susah keluar dari masalah adalah karena kita gak mau jujur. Jadi kita merasa bahwa oke gak apa-apa kok. Sedih gak? Enggak saya gak sedih padahal lagi sedih. Bahagia gak? Bahagia padahal lagi sedang tidak bahagia. Karena tidak mungkin manusia itu dari lahir sampai meninggal itu bahagia terus. Dan gak mungkin juga dari lahir sampai meninggal itu sedih terus. Nah sesungguhnya Al-Quran itu yang saya pelajari. Karena ini nanti berbicara lebih banyak kepada life experience ya. Gimana Al-Quran itu bisa merubah hidup saya. Bunda-bunda saya itu pada saat jadi mualaf saya gak tahu yang namanya Al-Quran. Yang saya tahu saya cinta sama Mas Aji. Mas Aji yang ngelamar tiga kali ditolak. Akhirnya harus kawin lari. Dan ternyata pas mau nikah siri itu udah ada ustadznya yang memualafkan. Jadi saya ini masuk nih dipanggil kan. Mas Aji gak bilang kalau misalkan hari itu tuh akan ada penandatanganan surat mu'alaf. Beserta dengan nikah. Jadi masuk saya seperti orang biasa aja masuk-masuk gitu ya. Nah pas di dalam kok ini, kok kayaknya ini para alim ulama nih ya kan. Saya udah mundur salah, maju terus jadi bingung gitu. Tapi pas saya sampai tiba, saya tanya kan ke Mas Aji ada apa gitu. Oh gak apa-apa kamu dengerin aja dulu gitu kan. Nah udah gitu saya dipanggil di ada meja gitu kan. Oh ini roman-romannya udah gak enak nih. Tapi karena saya cinta ya sama almarhum dan saya mengikuti. Kemudian ada dua, ada satu asisten yang Mas Aji bilang, Mbak Enji, Mbak Enji, nanti kalau misalkan Pak Ustadznya ngomong, Mbak Enji ikutin aja gitu kan. Saya bilang, oh jadi ini apa sebenarnya. Tapi kan saya nalar ya, karena saya lihat banyak, ada tiga lah gitu. Ya pokoknya ada satu pake sorban gitu kan, terus ada pake baju gamis ya. Nah akhirnya Mas Aji tanya, kamu kan saya udah melaksanakan tugas saya. Meminta kamu untuk menjadi istri saya ke ayah kamu dan ibu kamu. Kan tiga-tiganya ditolak ninji. Kan aku udah bilang ke kamu, kalau misalkan kayak begini, mendingan kawin lari aja gitu kan. Dan kamu bilang yaudah nanti, nanti, nanti emang aku ulur-ulur terus. Karena kan emang belum siap ya pada waktu itu, belum siapnya apa, belum siap untuk menyakiti hati ayah saya. Jadi kalau misalkan Mas Aji tanya, saya kecepit. Saya sayang sama Mas Aji, tapi saya juga gak mau ngelukain hati mama saya dan papa saya. Jadi kalau ditanya, yang disininya tanya kapan Mas Aji tanya kapan nikah, saya pasti selalu cari gitu alasan agar supaya saya tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kalau ditanya juga sama orang tua saya, saya mengatakan, oh yaudah mau kerja dulu. Tapi ternyata waktu itu kan gak bisa diulur-ulur ya. Singkat cerita pokoknya saya asyadu'ala ilaha ila'ola, dapet surat mu'alaf, dapet surat nikah siri, gitu kan. Nah dan aku merasa ini masih bisa diumpetin. Jadi saya gak bilang sama orang tua saya tuh, kalau saya udah nikah, saya udah pindah mu'alaf. Tapi kan Mas Aji tuh ngejar terus, kamu kapan katanya mau bilang sama ayah kamu, gitu kan. Kamu kapan gitu loh. Nah itu susah banget untuk keluar, karena kan kita tahu. Karena gini ibu-ibu, saya itu kan terlahir dari keluarga yang nyaris sempurna. Dari kecil, saya dibesarkan oleh ibu saya yang penyayang. Saya gak pernah dipukul oleh ayah saya, bahkan tidak pernah dibentak. Dari saya belajar naik sepeda, saya ikut putri-putrian, saya sekolah di Australia, ayah saya nganterin. Semua itu perfect. Artinya di menado itu, keluarga saya tuh termasuk keluarga yang harmonis. Jadi kemana-mana saya selalu pasti dibawa sama ayah saya. Nah dan ketika akhirnya, setelah 32 tahun saya dididik oleh ayah saya. Kan saya harus mengambil keputusan untuk menyakiti hatinya. Dan ayah saya tuh gak pernah nyakiti, nanti saya mau minta apa aja, pasti saya tuh selalu iyain. Mau ini oke, mau sekolah di Australia, iya pergi. Ayah saya pindah ke Amerika, kita pun ikut, iya. Jadi untuk membuat hatinya terluka itu kan berat buat saya. Tapi saya mencintai Mas Aji. Belum lagi dengan keluarga besar, karena kan pasti kalau dari menado itu udah mestilah. Dan saya tahu keputusan yang saya ambil ini kan pasti akan menyakiti hatinya. Tapi hebatnya ayah saya, yang saya rasa perlu menjadi contoh. Bahwa ketika anaknya berpindah keyakinan, ayah saya berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya. Walaupun saya tahu hatinya terluka. Saya tahu kalau saya mau izin sholat, saya tahu bahwa pasti menangis di dalam hati. Ibu-ibu bayangkan kalau posisinya ayah saya ada pada ibu-ibu. Saya nih yang biasa tuh, setiap minggu ke gereja. Gak cuma ke gereja, saya itu aktif mau ibadah apapun gitu ya di daerah saya. Itu pasti saya ikut, saya guru sekolah minggu, saya aktif di ibadah remaja. Saya kalau ikut cerdas-cermat Alkitab selalu insya Allah pada waktu itu tuh saya juara. Saya ikut lomba, namanya lomba kidung jemaat juga saya pasti. Artinya secara religi dalam waktu saya masih kecil ini saya sangat aktif. Kemana-mana ayah saya pergi, saya selalu ikut. Setiap minggu saya pasti ikut dan saya harus nyanyi. Karena opa saya itu adalah pendeta emeritus. Pendeta yang 75 tahun mengabdikan dirinya untuk melayani. Jadi ibu-ibu bisa ngebayangin ketika ayah saya setelah saya berpindah keyakinan. Setiap hari minggu yang biasanya saya temenin. Kan akhirnya saya gak bisa temenin. Nah, lagi-lagi gak cuman sampai disitu. Ketika saya akhirnya berkasus. Karena Mas Aji meninggal kan. Ketika Mas Aji meninggal, saya gak mau. Saya gak mau ngebebanin orang tua saya. Jadi saya berusaha untuk sendiri ngejalanin semua dan akhirnya aku kena kasus. Ketika saya kena kasus itu kan berarti Mas Aji udah gak ada dan yang mendampingi saya itu adalah ayah saya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ibu-ibu masih punya orang tua. Kita gak akan sanggup ngebalas kebaikan orang tua. Tapi kalau misalkan ibu-ibu punya waktu sekarang, ibu-ibu rawat orang tuanya. Karena saya ngerasa betapa sulitnya orang tua tuh ngerawat. Ngerawat anaknya. Yang kadang-kadang pas waktu aku jadi DPR aku sombong banget di telpon ayah saya. Ya Aji lagi dimana, Dedy mau ke Jakarta. Bentar dad sibuk. Ada rapat ini, ada rapat itu. Pas datang ke Jakarta gitu loh saya keluar kota tanyain. Aji kapan balik makan malam yuk. Aduh dad gak ada waktu, ntar dulu ya. Ini begini, begini, begini. Dan ketika saya jatuh. Yang nemenin saya tuh cuma ayah saya. Dan ayah saya tidak pernah nolak untuk datang ke LAPAS. Dalam 10 tahun, seminggu tiga kali. Gak pernah absen. Walaupun saya tahu itu butuh perjuangan yang besar. Karena Bunda Maya juga bolak-balik yang masuk LAPAS. Belum ngambil kartunya. Belum masuk ke dalam, belum dicek bodi. Berangkat dari rumah jam 9, nyampe di Rutan Pondok Bambu, LAPAS Pondok Bambu jam 10, ngambil kartu dulu. Ngambil nomor antrian. Ngambil nomor antrian. Dan nunggu buat masuk jam 1. Jadi dari jam 9, sampai ke LAPAS jam 10, ngambil nomor antrian, baru masuknya jam 1. Jadinya nunggu di Burger King, ada di dekat LAPAS. Berarti ayah saya dan ibu saya harus menghabiskan waktu sekitar 4 jam buat masuk. Dan ketemu saya, setengah jam, satu jam, baru balik lagi. Jadi ayah saya tuh ngambil nomor antrian, nanti Kianunya masuk karena kita udah pegang nomor antrian. Jadi kalau bicara soal, kenapa saya sampai saat ini tuh, insya Allah, yakin dengan Allah dan Al-Quran. Karena sesungguhnya, saya melihat ayah saya. Karena ayah saya itulah yang sebenarnya, mengatakan kepada aku, kalau kamu mau pindah agama, emang kamu tahu kitabnya apa? Emang kamu tahu siapa Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya menyebutkan Nabi Muhammad. Dan karena ayah saya itu profesor, doktor, master. Jadi saya dari kecil sudah terbiasa untuk memberikan jawaban berdasarkan riset. Jadi saya nanti ketemu, misalkan di minggu depan kunjungan, saya harus mengatakan bahwa, oh Al-Quran itu isinya begini, begini, begini. Oh diturunkannya begini. Kenapa harus tulisannya bahasa Arab? Kenapa tidak dilatinkan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan begitu yang sesungguhnya bagi saya, ternyata itulah jalan, akhirnya saya bisa mempelajari Islam dengan lebih baik. Akhirnya saya menelusuri sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata, saya melihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh pamannya yang non-muslim. dan tetap ayah saya itu bagi saya adalah seorang yang selalu saya doakan di setiap kali sharing seperti ini karena saya ingin agar supaya ayah saya bisa bahagia di surganya. Apapun keyakinan ayah saya, saya tuh terlalu percaya kalau ngeliat Angelina Sondak yang saya tahu ayah saya sayang banget sama saya. Yang penting bisa bermanfaat, yang penting bisa tidak banyak bebannya. Saya yakin pasti ayah saya tuh akan tersenyum. Makanya ibu-ibu saya hadir hari ini sesungguhnya ingin mengatakan bahwa pengalaman hidup yang terceritakan di masing-masing kita itu adalah hadiah. Kalau ditanya tadi kapan mau apa suka apa siapa yang mau masuk surga pada angkat tangan semuanya kan terus katanya apa siapa masuk surga syaratnya apa gitu ya. Tadi jawabannya apa mati dulu katanya kan. Padahal apa ibu-ibu saya itu nyari buat baca Al-Quran nyari cahaya nih. Karena saya itu Alhamdulillah 4 tahun itu saya harus dipedah di blog narapidana biasa. Jadi akhirnya saya gabung sama narkoba pembunuh begal nyuri gitu. Alhamdulillah itu sebelah-sebelahan sama Jessica Jessica Wongso ya kan. Itu satu sel karena harusnya kan biasanya kalau yang korupsi yang korupsi gitu. Namanya Celtic Picor. Jadi karena disitu jadi Allah hadirkan ke saya satu pengalaman yang bagi saya inilah yang menjadi momentum kenapa akhirnya saya mempercayai bahwa Islam itu gampang. Gak sulit. Yang bilang sulit adalah karena mereka belum pernah mempelajari Islam. Tapi kalau kita sesungguhnya sudah mempelajari Islam apalagi mempelajari Al-Quran itu mudah sekali. Bunda Maya ini mengajarin saya dengan gerakan. Ketemunya Bunda Maya cuma seminggu sekali. Kalau misalkan ada acara gak bisa ketemu juga sama Bunda Maya. Waktunya terbatas karena harus dikejar-kejar masuk jam 4 bulan jam 5. Alhamdulillah. Tapi karena saya mendengar terus saya menikmati saya gak pernah punya niat untuk hafal. Gak pernah. Hanya saya tahu dan saya merasa dalam kalbu saya bahwa setiap permasalahan hidup saya itu yang menenangkan ada di Al-Quran. Kadang-kadang saya udah gak ada temen. Temen saya mah udah lari. Ya kan? Saya itu Mas Ajik meninggal setelah itu 2 tahun saya di penjara kakak saya meninggal. Kakak saya itu yang sebenarnya ngurusin keperluan saya. Mau makan enak saya pengen makan menaduk dibawain saya pengen pakai baju A dibawain dan kita cuma 2 bersaudara. Jadi pada saat Mas Ajik meninggal kakak saya almarhum mengatakan Ji kamu gak usah khawatir karena nanti Kianus saya ngurusin tenang aja kamu masih punya kakak. Karena saya ada kakak saya itu dekat banget. Saya sekolah di Australia sama kakak saya itu jadi kakak saya itu memang yang selalu melindungi saya. Nah ketika saya 2 tahun di dalam kakak saya meninggal. Padahal janjinya kakak saya waktu Ajik meninggal Ji tenang ya pokoknya pokoknya kamu gak usah khawatir kamu kan adik saya-saya paling sayang sama kamu. Begitupun ketika kakak saya harus mengantarkan saya ke dalam penjara. Kakak saya bilang kamu gak... udah deh pokoknya kamu masuk aja yang penting aku akan cari jalan biar kamu cepat bebas. Kamu gak usah pikirin mami kamu gak usah pikirin papi kamu gak usah pikirin Mikianu ada saya. Saya kan anak laki-laki Udah pokoknya kamu tenang aja. Tapi ketika itu 2 tahun kemudian kakak saya meninggal. Berarti saya gak punya pegangan lagi. Padahal kakak saya meninggal itu 3 bulan sesudah hukuman saya dinaikkan. Jadi hukuman saya dari 4,5 tahun dinaikkan jadi 12 tahun. Itu kakak saya yang datang kasih tau lebih dulu. Kakak saya dateng ke lapas kakak saya bilang pokoknya kamu gak usah jangan stress jangan nangis nanti pokoknya aku urusin. Kan aku bilang terus Kianu gimana Frank nama kakakku Frank terus Kianu gimana Frank sekolahnya gimana nanti gimana kalau aku dihukumnya 12 tahun tambah 5 tahun berarti 17 tahun. Berarti aku ketemu Kianu Kianu udah 19 tahun dong. Terus gimana almarhum kakak saya bilang udah kamu gak usah khawatirin ji. Selama masih ada aku aku yang akan urusin. Ayah saya ketika denger saya naik 12 tahun itu kena stroke stroke ringan itu kakak saya yang ngurusin. Jadi saya ketika saya di dalam saya gak begitu terlalu sedih karena saya tahu di luar itu ada kakak saya dan kakak saya akan ngurusin semuanya termasuk bayar sekolahnya Kianu termasuk ngurusin pakaian aku Kianu punya keperluan nah jadi pas kakak saya meninggal itu saya gak punya siapa siapa karena ketika saya terpuruk itu yang ada dan bersama saya itu cuma mamaku papaku dan kakakku yang lainnya itu kan gak percaya kataku ataupun yang lainnya itu kan menghindari aku dan itu lumrah gak ada yang salah karena manusia itu kalau kita lagi di atas pasti dekat kalau kita lagi kaya pasti dateng kalau kita lagi terkenal pasti kenal tapi kalau giliran kita kena musibah kita bukan siapa-siapa walaupun kenal bilang gak kenal kalau kita lagi terkenal dia gak kenal bilangnya kenal tapi kalau kita udah susah apalagi di penjara walaupun berteman walaupun mungkin makan sepiring walaupun mungkin tidur sekasur ditanya kenal gak Angelina Sonak enggak dan itulah manusia gak apa-apa wajar karena sesungguhnya Allah sedang ingin mengatakan kepadaku kamu jangan berharap sama manusia lepasin lepasin tapi waktu itu kan saya belum tahu Al-Quran saya gak ngerti Al-Quran dan saya gak punya temen walhasil saya itu ada di sel karena saya udah kurang mampu jadi saya ditempatkan di sel besar berisi 24 orang kadang-kadang 18 orang Alhamdulillah selama di sana saya selalu tahajud tapi salah tahajudnya karena pertama tahajudnya itu karena pengen minta diringankan hukumannya makin saya tahajud nih makin kenceng saya tahajudnya saya saya lakukan semua sholat hukumannya bukan turun ibu-ibu naik karena memang tujuannya salah ternyata tahajudnya saya ini karena saya ada maunya dan saya mentransaksionalkan Allah dengan sholatku saya tahajud tapi hukumannya ringan mintanya begitu jadi ketika makin kenceng nih ibadah saya saya mulai belajar ngaji karena saya ditempatkan di blok besar alhamdulillahnya pas di blok besar itu ketemu dengan seorang hapisah jadi ini awal ceritanya nih saya itu belajar ngaji nah saya satu kamar dengan yang namanya Umi yang saya gak tau sekarang beliau ada dimana hukumannya waktu itu cuma singkat cuma 3 bulan saya ditempatkan satu sel dengan beliau di setiap tahajudnya saya karena kita gak boleh pakai lampu di lapas jadi saya pasti selalu cari lampu di luar sel jadi kalau misalkan ini nih jerujinya saya pasti akan menggeserkan badan saya sedikit agar supaya saya bisa membaca Al-Quran karena kalau misalkan kita pasang lampu pasti yang lainnya komplain tapi di saat-saat itulah saya merasa sangat dekat dengan Allah ketika saya bahasanya terbata-bata uminya datang Mbak Enji emang Mbak Enji mau belajar baca Al-Quran karena saya pada waktu itu masih baca latinnya oh iya boleh umi gitu saya belajar dari ikrok satu sampai lulus sama umi ini yang sampai sekarang saya gak tahu namanya siapa dan itu kita lakukan pokoknya setelah sholat tahajud menjelang sholat subuh itu pun bisik-bisik makanya ibu-ibu kalau punya kesempatan belajar Al-Quran tanpa harus nyuri-nyuri segerakan karena banyak orang yang ingin belajar Al-Quran tapi itu lampu gak ada gurunya gak ada kadang-kadang kita tuh ada gurunya ada Al-Qurannya kitanya yang males gak mau belajar nah singkatnya setelah itu saya mulai mempelajari Al-Quran dan yang sangat mengagumkan adalah ternyata Al-Quran itu tuh kalau ibu-ibu nikmati 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 ya ibu-ibu resapi tahu artinya itu tuh udah kayak temen yang bicara jadi aula itu hadir dalam ayat-ayat sucinya jadi kalau kita tanya emang aula mana aula ada dalam setiap huruf yang kita baca saya pertama kali baru memahami arti daripada Al-Quran karena Alhamdulillah Bunda Maya ngajarinya pakai artinya setiap kali saya baca surat ad-duha bukan karena kianu namanya kianu duha jabar mas'aid bukan saya pasti akan selalu tertahan di ayat ketiga dan saya akan nangis karena saya posisinya ini ditinggal sama semua orang jadi ketika saya mengatakan Allah saya masuk ke surat ad-duha walayli ida saja ma wa'adhar raubuka wa'amakola Allah gak bakal ninggalin saya enggak jadi setiap kali saya baca ma wa'adhar raubuka wa'amakola itu saya ulang berkali-kali karena saya meyakinin ya Allah saya sendiri tapi engkau tidak meninggalkan saya kan makanya ibu-ibu dunia ini akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia ini tapi Allah itu gak pernah dan sampai hari ini Allah buktikan kalau saya taruh Allah dalam hatiku saya sholatnya hanya menyembah Allah Allah yang tahu hatiku dan dia yang memenuhi semua kebutuhanku gak perlu minta Allah Allah maha kaya rumah satu bukan masalah sepuluh seribu aja kecil bagi Allah mobil bagi Allah bukan masalah masalahnya apa kita mengecilkan Allah dengan hanya meminta apa yang kita mau padahal Allah menyediakan lebih dari itu tapi karena kita transaksional ke Allah sholat duhanya karena pengen rezekinya ada banyak sholat tahajudnya karena pengen masalahnya selesai bukan itu Allah gak minta itu karena Allah tahu hati kita yang Allah inginkan agar agar supaya ketika kamu mengatakan Allah akbar benar-benar Allah yang akbar ketika kamu mengatakan kulhu wawla hu'ahad cuman Allah yang tunggal satu tapi kita sering menduakan Allah kita kita duakan dengan harta kita duakan dengan suami kita duakan dengan anak Allah Allah hu'umat tapi gak Allah hu'umat kitanya kita carilah orang kita carilah siapa ada orang pintar ada apa just 30 itu udah sangat indah bagi saya banyak sekali kekuatan yang saya dapatkan datanglah bunda maya ngajarin alfad semua tambah lagi padahal dengan surat-surat pendek itu aja saya udah bisa merasakan bahwa Allah itu ada makanya kalau mau dikatakan tadi oh mau masuk surga iya siapa yang masuk surga saya masuk surga kalbukoro 2 14 ini para penghafal Al-Quran nantinya sama Ustaz Bobby nanti ya belajar ngajinya jadi tahu artinya di ujungnya hanya dikatakan apa dan ini yang selalu menguatkan saya karena di ujung ayat 216 dikatakan inna nasrullahi korib inna nasrullahi korib pertolongan Allah sungguh dekat saya dihukumnya 17 tahun waktu itu tapi pertolongan Allah sungguh dekat saya yakin walaupun kelihatannya jauh banget ya Allah tambah 17 tahun lagi saya gak sanggup tapi kata Allah apa pertolonganku sungguh dekat ditambah lagi bunda kasih alfad inna patanala kapatamubina udah pasti menang tapi menangnya bukan menangnya manusia ternyata menangnya itu adalah apa Allah insya Allah mau bersemayam di hati yang bersih kalau kita ini Angelina Sondak ini masih nyimpan dendam masih benci masih gak terima karena saya karena saya ketika saya itu ditahan posisi saya itu lagi tinggi-tingginya duit lagi banyak banget waduh ya Allah mobil lagi banyak rumah lagi banyak kekuasaannya punya suami ganteng anak-anak juga cantik dan ganteng itu udah kayak hidup dimana waduh udah kayak film-film apa kalau mau dibilang itu Alice in Wonderland gak ada yang kurang terus tiba-tiba ngalamin kayak begini plek tapi apa tapi ternyata Allah ingin saya menang menang dalam arti apa kalau misalkan saya itu hanya dihukum 4,5 tahun dan saya dapat remisi karena ada PP99 yang sudah dihapus saya bisa bebas hanya 2 tahun setengah kalau saya bebas 2,5 tahun saya masih punya banyak duit dan saya akan berpikir bahwa duit bisa menyelesaikan semuanya karena saya berpikir duit masih bisa menyelesaikan semuanya saya juga akan jadi penggila duit tapi Allah buat cerita saya sehingga saya ini emang udah gak punya duit bahkan ketika ayah saya masuk rumah sakit saya mau pinjem hanya 5 juta ke orang karena ayah saya itu perlu untuk disuntik itu gak ada yang pinjemin tapi disaat itulah Allah sekaligus mengajarkan Angelina Sonak jangan minta sama manusia kau minta sama manusia udah ngantrik di wartel gitu loh sampai sodara pun gak mau minjemin ibu-ibu dari 5 juta saya turunin boleh gak 3 juta aja soalnya pada waktu itu ayah saya kena covid obatnya papi-pirapir harganya 5 juta saya minta sama sopir saya kalau pasti ada perhiasan jual aja pokoknya kata ikna udah gak ada bu jadi aula itu hadir ingin membuktikan bahwa kalau kau minta padaku itulah yang bunda maya selalu ajarin arrohman arrohman alam al-quran aku yang ciptain semua ini aku yang ciptain presiden menteri siapapun juga yang punya banyak duit pengusaha orang kayak aku yang ciptain minta sama yang menciptakan dan mulai hari itu akhirnya karena saya gak dapet duitnya barulah akhirnya saya mintanya sama aula dan aula tunjukkan aula buktikan dengan semua cerita masya Allah saya gak punya kata-kata lain selain apa ternyata ternyata Allah itu emang kalau misalkan hati kita bersih kita gak punya dendam kita gak punya iri terus dia udah ada dalam hati kita tanpa kita minta pun dia akan memberikan saya gak punya duit buat bebas kemarin karena memang harus ada yang diurus lah ABCD semuanya saya udah sholat saya tuh udah gak minta lagi ya kalau mau bebas bebas lah gitu saya gak pernah inget tanggal saya gak pernah inget hari karena kalau saya hafal tanggal sama hari itu makin nyesek gitu karena setiap lebaran saya gak dapat remisi setiap Agustusan saya gak dapat remisi jadi ibu-ibu ngebayang ketika semua hampir mayoritas yang ada di lapas itu menantikan tanggal 17 Agustus ikut upacara dengan senang hati atau ikut sholat dengan senang hati karena berharap setelah nanti sholat atau upacara Agustusan itu akan ada pembacaan remisi terus saya enggak dan remisinya kan dipampang jadi kalau misalkan dipampang semuanya ngelihat semuanya berburu lihat eh ya saya eh Alhamdulillah mereka pada teriak saya tuh dapat ya Allah saya dapat 6 bulan dan saya hanya mendengarkan dan melihat makanya saya setelah tahun ketiga saya selalu hanya bisa mendengar orang pada senang pada gembira dapat remisi tahun keempat saya habis upacara dan surat itu saya langsung masuk ke kamar saya karena saya enggak mau nyaksin itu lagi karena saya tahu saya enggak dapat apa apa bukannya saya iri dengan mereka yang dapat remisi tapi pasti setiap manusia apalagi kita yang dalam penjara yang pengen bebas ketemu kianu pengen ketemu sama opah berharapnya Ya Allah kurang-kurangin dikit kita hubung hukumannya Ya Allah bisa dong dapat remisi tapi kan enggak dapat jadi setiap tahunnya akhirnya enam tahun setelah itu saya udah enggak mau lagi untuk bertahan lama setelah surat itu itu pasti saya langsung masuk kamar habis upacara saya langsung masuk kamar saya sibuk dengan lukisan saya saya sibuk dengan bikin lagu bikin puisi bikin buku daripada saya mendengar hal-hal begini dan bikin saya nangis karena saya enggak mau nangis banyak-banyak karena saya tahu kalau misalkan saya nangis nanti mata saya bengkak Kianu datang Kianu sedih kadang-kadang saya enggak mengatakan ke Kianu kalau saya di dalam saya bilang saya di sekolah ya dari sekolah aduh habis itu jadi guru lah pokoknya segala macem lah biar Kianu tahu bahwa saya itu enggak enggak di dalam enggak tapi lagi-lagi itu ketika semuanya hilang ini Al-Quran jadi teman Masya Allah saya akhirnya kara-kara mau nyolong-nyolong telepon telepon Kianu karena kan kalau misalkan telepon biasa itu kan bilik-biliknya rame jadi kalau saya telepon Kianu nanti di sebelah lagi berantem ya kan kedengeran ya bahasanya kadang-kadang maklumin aja ya Bu ya orang-orang pada banyak pikiran di dalam jadi kalau misalkan udah marah bahasanya ini jadi saya akhirnya jadi ya apa ya kerennya sih cleaning service lah gitu jadi yang bagian nyapu lah apa dan segala macem dan sebenarnya apa karena ketika udah gak punya ini nih kan harus pake otot jadi saya agak preman kalau di dalam demi apa demi menjaga kelangsungan hidup sebenarnya ibu-ibu kalau gak saya mau bagaimana padahal saya masih punya keinginan untuk bertemu Kianu jadi akhirnya saya itu jadi cleaning service karena apa karena kan kalau nyapu ngepel bersihin got itu kan saat warga binaan lainnya udah masuk sel nah kalau mereka udah masuk sel kan baru nih kita bersihin tuh semuanya lapasnya tuh biar kinclong kalau itu kan berarti wartel kosong nah berarti kan aku bisa telepon Kianu dan Kianu merasa seakan-akan saya ini lagi dimana gitu kalau gak kan kalau lagi siap udah bahasanya udah deh jadi kan kedengeran banget gitu loh waduh ini kayak suasana dimana gitu nah jadi akhirnya itu saya lakukan berkali-kali dan ketika Kianu gak dapat jam kunjungan karena saya ini ya petugas bersih-bersih lah kadang-kadang disuruh bersihin taman di luar kan kesempatan buat saya lagi walaupun cuman lihat Kianu sebentar gitu jadi abis macul ya abis macul ngepupukin itu sampai hari ini alhamdulillah tuh masih ada bu Gendul filmnya di depan lapas perempuan kelas 2 Jakarta tuh masih ada tuh jadi saya janjian sama Ikna Pak Ikna pokoknya kamu tuh ada di sekitaran disitu aja jam-jam empatan ya nanti kan Ibu tuh jadwal untuk piket luar dan semua pekerjaan itu yang saya gak pernah terpikir akan saya lakukan karena saya dari kecil gak pernah kerja Ibu-ibu saya putri Indonesia gak pernah gitu loh ini lutut ini jadinya hitam sekarang karena apa karena ngepel ngesot karena kalau gak ngesot gak bersih namanya lantai itu adalah meja makan kita jadi kan pasti ketepelan sama nasi-nasi karena kalau tuh nasi-nasi udah ada kan kita harus pakai tangan ya nah walhasil nih putri Indonesia mungkin alhamdulillah sekarang pakai beginian jadi gak begitu kelihatan kalau dulu pakai mini kan namanya dulu ya zaman jahilia ya pakainya rok mini gitu kan jadi ininya kudu putih bersih sekarang udah lah gak apa-apa ikhlas gitu kan alhamdulillah ternyata Allah kan gak lihat fisik kita Allah ngelihat hati kita jadi kalau dulu nih yang saya repotin bersih-bersihin badan saya mulus-mulusin gitu loh sekarang udah akhirnya yaudah mulus-mulusin hati bersih-bersihin hati itu juga yang dibawa nanti mati cuman hati dan gak bersihin hati itu pakai apa pakai Al-Quran ibu-ibu kapan terakhir baca Al-Quran nangis kapan ibu-ibu terakhir kali baca Al-Quran terus nangis nah berarti kadang-kadang kita baca cuma pakai mulut kita gak pakai hati kita sebenarnya kalau misalkan saya merasa Al-Quran itu luar biasanya satu huruf aja yang kita baca itu sebenarnya udah bisa menenangkan hati kita ini berkat guru-guru saya ini berkat Ustadz Bobby gitu ya terus juga berkat sebenarnya yang lebih intensif dengan saya kan Bunda Maya dan sebenarnya yang ibu-ibu harus tahu jadi kan Kiano waktu masih kecil tuh sempat dititip sama Bunda Maya nah ini nih jadi di tempatnya Bunda Maya nih Kiano tuh main sama anaknya Aska gitu karena pada saat itu kan kakak saya meninggal saya bingung datanglah Ustadz Bobby dan Bunda Maya Alhamdulillah anaknya sepanteran ya Bunda ya sama Aska ya jadi gitu jadi kalau misalkan Aska dateng jadi Bunda Maya ini selalu ngajak Aska nih buat masuk ke dalam gitu loh Kiano kunjungannya jam-jam segitu akhirnya udah lah pokoknya Kiano kayaknya Kiano lagi ikut di belakang Kiano malu katanya kesini cuman Kiano itu seneng banget mungkin anak-anak putih itu umur berapa Bunda ya iya ya 5, 6, 6 pokoknya masih kecil-kecil lah begitu nah jadi tuh Alhamdulillah ada tempatnya jadi Allah takdirkan tuh untuk bertemu orang-orang yang baik nah jadi Bunda-Bunda kalau misalkan hari ini tuh punya masalah pasti punya Ibu-ibu punya masalah pasti kan Bunda-Bunda punya masalah enggak masalah itu memang harus hadir karena apa karena kita mau masuk surga karena 2.16 Al-Baqoro dikatakan apa janganlah kamu berharap masuk surga sebelum kamu diuji seperti ujian orang-orang sebelumnya jadi mau ujian Angelina Sonok cuma begini kalau syaratnya masuk surga itu harus ujian berarti oke pertanyaannya ibu-ibu mau masuk surga mau masuk surga mau ujian kan harusnya sama ya kalau misalkan mau masuk surga berarti harus di uji ya kan mau masuk surga ikhlas kalau di uji kalau di ujinya suaminya diambil oleh Allah kalau ujiannya suaminya diambil oleh Allah ikhlas jadi kayak saya nih kan meninggal dong ya iya kan betul ya kalau itu ada ikhlasnya Alhamdulillah tapi kalau pertanyaannya lanjut apa ikhlas suaminya nikah lagi agak berat kayaknya itu nah makanya katanya oke siap untuk di uji siap untuk di uji siapnya udah mulai turun nih satu oktab ya kan oke jadi kita ulangi mau masuk surga dalam surat Al-Baqarah dua satu empat dikatakan janganlah engkau mengira engkau akan masuk surga sebelum kau di uji berarti masuk surga itu sama dengan di uji masuk surga sama dengan masuk surga sama dengan di uji mau masuk surga mau masuk surga mau di uji kan katanya masuk surga itu sama dengan di uji ya kan nah berarti oke mau untuk di uji mau kalau ujiannya suaminya diambil oleh orang lain ini yang kadang-kadang Allah bingung manusia ini ya Allah maunya begitu maunya masuk surga tapi ketika di uji emoh-emohan kalaupun dia ikhlas sama ujian ketika suaminya diambil oleh orang lain dia marah kalau suaminya diambil orang lain dia bukan ke Al-Quran tapi ke dukun kan gitu jadi bingung nah makanya semuanya itu berasal dari hati Asya Allah kita mau hafal satu Al-Quran pun kalau hati kita ini belum bisa dan tidak siap untuk di uji itu akan berjumat karena mungkin hanya akan sampai di lisan hanya akan indah terdengar tapi hati gak akan bergetar tapi kalau ibu-ibu kasarannya saya ini gak niat untuk hafal tapi saya mau mengerti karena gini untuk bisa menggetarkan hati itu adalah mengerti apa yang dibaca kalau misalkan gak ngerti apa yang dibaca gimana mau bergetar hati ayat kursi pasti tahu semua tahu artinya jadi kalau lagi baca ayat kursi ngusir setan ayat kursi itu indah itu indah sekali Masya Allah makanya tahu artinya makanya saya kalau baca surat-surat pendek aja yang diajarin waktu dilapas itu kadang-kadang sampai cuma ayat 4 aja itu udah gak sanggup karena artinya luar biasa Masya Allah indah sekali Allah menjawab setiap permasalahan kita mana ada ujian di muka bumi ini yang seperti ujiannya orang Islam oke ujian mau naik dari SD ke SMP dikasih ujian nih oke duduk selesaikan ujiannya boleh gak kira-kira ini anak nanya ke gurunya Pak guru ini saya gak tahu ini nomor 4 bisa gak? gak bisa tapi ujian orang Islam gak tahu jawabannya walaupun udah dikasih kunci jawabannya di Al-Quran tetap ketika kita bilang ya Allah ya Rob saya ini kok begini Allah ngasih gak petunjuk masalahnya kitanya ini yang tidak mau untuk Muhammad ayat 7 kalau Allah udah kasih hidayah dikasih kok ketakwaan dikasih ke istiqomahan jadi jangan pernah bilang saya ingin gak dapet hidayah dapet yang tidak dapet itu adalah taufiknya karena malas belajar karena gak mau ngambil kesempatan hari ini Ustadz Bobby dateng ada satu metode untuk menghafal Al-Quran dan artinya dengan baik gak mau ditangkep itu kan hidayah semua masalahnya kitanya gak mau kalau hidayah itu Allah bisikan itu udah luar biasa tidak melalui alam ini melalui manusia melalui apa yang terjadi itu udah sering tapi apa kita selalu maksain apa yang kita mau kita gak pake apa kita gak pake Al-Quran Mungkin apa yang kita benci itu baik buat kita dan mungkin apa yang kita sukai tidak baik buat kita jadi apa artinya sebenarnya itu kalau kita baca Al-Baqoro dalam keseluruhannya itu dikatakan berarti kalau ujian ini kita benci belum tentu gak baik buat kita karena apa karena Allah janjikan nanti surganya jadi kalau kalau dapat ujian yang gak mengenakan harus dinikmati karena dalam setiap ujian itu kita makin mendekat ke Allah Allah itu lebih seneng di hati kita loh ketimbang arsnya asalkan hati yang ber sekarang hati kita udah bersih belum lihat mantan mantan apa ya mantan suami atau mantan pacar ya lihat mantan pacar jalan sama yang ini waduh lihat DM lihat WA lihat ini apalagi zaman sekarang dosanya paling banyak di jari terpancing sibuk nanyain urusan orang betul gak ibu-ibu kenal juga enggak diurusin juga ya banyak banget loh ya kan kenal eh iya terus kapan kawinnya bener gak sih ya Allah kenal gak enggak terus diomonginnya sejam dua jam kalau menurut gue sih gak cocok kalau menurut gue sih aduh gak bisa itu semua padahal bukan urusan kita makanya ibu-ibu ayo kita belajar untuk ibadahnya sholatnya pakai hati bukan pakai badan kalau ibadah kita sholatnya udah pakai hati insya Allah ayat al-fatihah itu ketika maliki yaumid din kita bacakan kita takut tapi diartikannya jelas kita kadang-kadang apa sholat hanya badannya aja hatinya sholat enggak ngaji mulutnya aja hatinya ngaji enggak zikir mulut dantangannya aja tapi apa tapi bukan zikir tapi mikir betul apa betul lagi subhanallah subhanallah ini kok suami gak pulang-pulang ya ya Allah padahal tuh jari iya kan astagfirullah 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 tapi lagi mikirin utang belum kebayar makanya udah ibu-ibu gak usah kebanyakan mikir jadi hari ini insyaallah kalau nanti dikasihkan metode sama Ustadz Bobby dan Bunda Maya saya karena seneng dengan cara mengajarnya Bunda Maya ya cuman itu pun saya punya karena saya ini bekas patah saya selalu bilang sama Bunda Maya Bunda Maya gerakannya ini kalau yang udah mulai ke atas atas saya gak bisa nih tangan kanan saya karena tangan saya ini dulu pas waktu Mas Aji itu meninggal saya bawa Kiano naik sepeda seminggu kemudiannya terus saya jatuh saya jatuh saya nahan Kiano nya begini Kiano nya gak apa-apa tapi ini tulang saya patah disini nah terus itu senar-senar ban sepeda itu masuk ke semua badan saya dan ketika saya mau operasi saya ketahan saya masuk penjara jadi akhirnya tulangnya tubuhnya begini jadi kalau saya angkat ini akan neken kesini nah makanya ibu-ibu yang masih bisa angkat dua tangan ayo sama bunda maya terus sekalian olahraga pagi-pagi dan itu adalah metode yang gampang kenapa jangan pikir itu Al-Quran susah Al-Quran itu ketika saya akhirnya ikutin banyak sekali kata yang juga bahasa Indonesia contohnya malaikat malaikat kitab kitab apalagi nah sholat shakat yang gak bisa ngomong berarti kurang baca Al-Quran kali ya apalagi apalagi yang ada Musa Issa banyak sekali tapi karena kita ngelewatinnya begitu aja udah begitu coba diperhatikan pasti itu ada repetisinya itu lagi itu lagi yang penting danya bunda maya gimana rumusnya kalau saya itu kan karena dia rumusnya pakai tangan dalam setiap kata misalkan Inna itu ada Al-Lazi itu ada sangat muda yang gak muda itu adalah maunya kadang-kadang udah mau juga tapi jalaninnya juga susah tapi kan nantinya itu ada pelatihan tiga hari yang insyaallah ya bunda maya ya nanti ada tiga hari sama Ustadz Bobby gitu kan itu juga bisa nanti dapat dasarnya aja dulu kesininya nih saya gak pernah berpikir kalau saya bisa hafal sama sekali enggak tapi kesininya tuh ternyata ya Allah Alhamdulillah ya ibu-ibu kalau udah dikasih Al-Quran yang merupakan petunjuk ayo jangan sampai nanti ya kan ketika udah sepuh udah susah mata sutur susah walaupun metodenya Ustadz Bobby dan juga bunda maya itu walaupun kita udah mulai menua itu gak masalah karena banyak juga partisipan yang memang masih yang udah berusia sepuh Alhamdulillah kalau bunda-bunda menikmati Al-Quran ngadepin masalah tuh udah santai aja mau diomongin orang ya udah Alhamdulillah ya kan mau ditipu orang udah Alhamdulillah uang juga bukan punya kita ya kenapa kita ngerasa ketipu oh bukan punya kita kok punya siapa semua punya aula yaudah kalau punya aula semua kalau ada yang pinjemin duit 10 juta ikhlasin dong ya punya aula katanya ikhlas gak ditagi pasti sama ibu-ibu dulu nih ya kan ditagi gak kalau ada orang yang hutang katanya punya aula makanya coba ibu-ibu perhatikan ya dari tadi kita ngomong bolak-balik ini mungkin ada bunda-bunda ya ujung-ujungnya apa yang ngeyel siapa yang ngeyel manusianya mau ini tapi gak mau kerjain ini pengennya begini tapi gak mau begitu udah dijanjikan apa kita ini gak bakal kekurangan anisa ayat 100 hijrah dulu ini semua nih lapangan bumi dunia ini tuh bakal jadi lapang buat kita janjinya aula nah kita ini kan kebalik mau kaya mau terkenal tapi gak mau hijrah padahal apa semua al-qura itu udah lengkap jelas tegas kalau mau begini ya begini dulu dikasih tau jalannya sama Allah dan islam itu paling mudah karena apa kalaupun kita gak kuat kita gak kuat puasa bisa ganti kita ada dalam perjalanan bisa kodok sholatnya apalagi makanya kan suka heran ya kalau misalkan udah dikasih begitu banyak kemudahan sama Allah kita nya yang gak mau jalanin berarti yang ngeyel adalah jadi lagi-lagi nih saya tanya terakhir sebelum menutupi nih mau masuk surga kok ketawa ibu-ibu ya kan mau masuk surga bu oke kenceng ya mau diuji ujiannya kalau di dunia kan multiple choice essay gitu ya ujiannya mau yang bagaimana yang ringan yang ringan tadi Al-Baqoro 2014 kan udah dibilang janganlah engkau berharap untuk masuk surga kalau belum diuji seperti seperti orang-orang sebelumnya makanya kira-kira kira-kira Al-Quran bertahun berapa dan orang-orang sebelumnya ujian yang ringan yang ringan jangan kebanyakan ngeluk kalau misalkan sakitnya ujian saya itu belum seberapa ujian saya itu masih kecil karena kalau semuanya pakai Allah ujiannya itu terasa ringan gak ada yang terasa berat bisa pada awalnya saya ini juga masih kadang-kadang suka julid lihat orang tapi udah diperpendek frekuensinya astagfirullah langsung tobat astagfirullah tapi tobatnya yang benar makanya ibu-ibu hari ini kalau kita udah tahu Al-Quran kita tahu kita mau kemana mau kemana ibu-ibu ke surga berarti ini tempat transit kalau transit saya nih misalkan mau ke mana nih ke Inggris kalau ke Inggris gimana ya bun transitnya dimana nih Jepang misalkan kalau kira-kira transit nih mau ke Amerika transit di Jepang kira-kira bawa bagasi gak turun bagasi loh ya bukan kabin kira-kira nih kita ini kan dari Jakarta ini masukin bagasi 20 kilo sekarang ya bagasi ya oh 23 ya Allah ya kan 23 oke bagasi masuk 23 check-in masuk boarding ada bawa cabin ya kan kalau misalkan tujuannya ke Amerika berarti bagasinya diturunin dimana di Amerika kalau transit kira-kira turunin gak bagasinya enggak kalau lagi transit bawa ala kadarnya aja gak usah dikumpul-kumpulin ya pikirin aja di akhirat karena kemarin ketika launching lagu mengenangmu itu lagu mengenangmu itu kan saya buat buat mas Aji mudah-mudahan ibu-ibu udah pada ikutin ya IG saya dan juga Youtube saya ya mudah-mudahan ya karena itu adalah tempat saya mencari rezeki yang halal ya tolong dibantu di subscribe di like di share di komen di situ ibu Atalia Ridwan Kamil mengatakan anak saya dari kecil udah berprestasi biagam sana sini anak saya baik sekali tapi apa Mbak Enji cincin aja tidak dibawanya pada saat meninggal jadi itu Erie lepaskan memang dia lepaskan sebelum akhirnya hanyut terbawa arus di sungai yang artinya kita ini gak akan bawa apa-apa rumah besar harta banyak kekuasaan banyak jabatan tinggi emang Allah mau tanya Enji kamu dulu anggota DPR berapa periode gak ada makanya udah kita nih kebanyakan ngumpulin yang di dunia aja targetnya cuman dunia mikirin yang di dunia punya rumah satu maunya dua anak maunya harus begini mobil maunya hanya begini itu karena apa cuman mau nyenengin kata manusia bener bener masyarakat diakui manusia karena supaya dibilang oh iya ibu ini bawa mobilnya ini rumahnya begini bagus sekarang udah kita pusingin aja kata Allah maunya kita kayak apa makanya saya kalau ditanya ini terakhir udah jamnya soalnya gak ada jamnya jadi ibu-ibu terakhir saya ingin mengatakan tolong dijaga hatinya gak usah cari image oh kan orang tanya nih emang lagi mau menciptakan image apa gak perlu image itu gak bakal diitung sama Allah yang diitung itu kan hati kita bacaan Al-Quran kita amal kita jadi kalau ibu mulai hari ini pusingin hari-hari ibu dengan membaca Al-Quran insya Allah pengalaman hidup saya gak akan terjadi di ibu-ibu karena pengalaman hidup saya itu agak banyak berdarah-darahnya ya bismillah doakan saya doakan Kianu mudah-mudahan kita tetap istiqomah ibu-ibu juga mudah-mudahan bisa ketemu saya nanti saya tadi baru ngomong sama Bunda Maya sih maunya ngerancang pelatihan itu kita namanya pelatihan nah tiga hari gitu loh untuk Kauni belajar membaca bukan belajar membaca Al-Quran hafal Al-Quran dengan artinya ya saya kalau ada salah-salah saya mohon maaf ibu-ibu dan semua yang ada di sini terutama untuk Pak Ketua Yayasannya Ibu Ketua Ibu Pembina Masya Allah ini kesempatan yang luar biasa buat saya dan juga untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan cerita ini tidak membawa keriaan buat diri saya dan kesombongan tapi saya ingatkan lillahi ta'ala hanya agar kita bisa belajar sama-sama ya ibu-ibu pokoknya kalau ada apa-apa nanti hubungi Bunda Maya Bunda Maya nanti Bunda Maya ini adalah istrinya Pak Bobby ya nah jadi Bunda Maya ini adalah istrinya Ustadz Bobby nah Alhamdulillah kan jadi Keanu pernah dirawat sama Bunda Maya saya diajarin ngaji sama Bunda Maya ya dan sabar saya dulu suka kangen sama Bunda Maya nunggunya lama seminggu nah kalau ibu-ibu kan nanti kalau mau ketemu Bunda Maya udah tinggal langsung WA juga langsung ketemu kalau saya kan kudu ada jadwalnya jadwal kita hari Rabu hari Kamis ya Bunda ya nah jadi kalau sekarang ada kesempatan buat belajar dengan Bunda atau dengan Pak Ustadz Bobby langsung Alhamdulillah dan sekali lagi maafkan saya apabila saya ada salah-salah yang dulu-dulunya saya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya jangan ditiru jangan diikuti jangan dicontohi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kali ini kita sedang di perjalanan menuju desa Berungai desa Semontai Kecamatan Sepauk Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama tiga jam dan kondisi jalannya seperti ini seperti para wakil semua lihat bahwasannya rintangannya ini jalan yang berubang sudah ditunggu oleh para mu'alaf yang Alhamdulillah berjumlah 17 orang yang dimana kita akan melakukan berbagai giatan disana yang pertama adalah melakukan syahadat melakukan sunatan masal untuk para mu'alaf tadi kemudian kita akan melakukan bagian zakat tak lupa yang penting bahwasannya kita kesana itu akan membagikan Al-Quran karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran untuk muslim berdalaman di Kalimantan kemudian Terima kasih.